Intro Oke teman-teman So Di video kita kali ini kita main game Roblox ini lagi ya Game Jojo yang Dulu gue bilang ini game bagus banget dan emang bagus Sampai sekarang pun gue masih suka Gue baru main lagi sekarang dari kemen gue gak sempat mainin Ternyata ada update baru yaitu Udah still ball run pak ya Part 7 kalau kalian liat nih Kemain kan cuma Phantom Blood sama Ventu Aureo doang ya Dan boss terakhirnya dia follow gitu kan Eh dia follow sama Dio ya Gue lupa deh Iya dia follow sama Dio kalau gak salah Nah sekarang Udah ada still ball run pak Dimana Kita Bisa SBR beneran kayak di YBA pak ya Untuk masuk ke Yang part 7 ini Kalian mesti level 70 pak ya Jadi kalian farming terus di Ventu Aureo Dari tadi gue farming dari jam 1 siang Sampai jam berapa nih Kelar jam 4 ya Gue farming sampai level 70 Dan akhirnya gue bisa masuk ke still ball run Jadi kita langsung aja Create new server Oke 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 Mesti create nih oke Yaudah gue create new udah Create new server di still ball run Temen-temen ya Oke buset terang banget Anjay Ini stand gue by the way Ntar gue akan showcase juga Mungkin besok Atau sekarang aja sekalian lah ya Sekalian Oke Iya ini Wait for more player Oke Ini langsung SBR sih anjir Ini langsung SBR pak Kalian bisa lihat Oh double the reward tuh Bisa tuh 2000 Anjir 2000 robak Oke Horse Yo ampun Horse trainer juga nih Ini bener-bener kayak YBA Guys Anjay Oke Disini kalian bisa ngedapetin Cops part juga temen-temen Dimana kalian ya Udah tau kayak Coplat gue nih buat apa kan Buat-buat dapetin tas Buat dapetin Divorsi Bahkan ada juga Satu lagi Stand namanya Apa tadi tuh Catch the rainbow Atau apa gitu namanya Pokoknya inilah ya Catch the rainbow Dimana Kalian butuh school juga Dimana school itu Setau gue kalian bisa ngedapetin Dengan cara Menangin SBR Menangin SBR Atau Lagi SBR dapet Gue gak tau deh gimana ya Karena gue belum pernah SBR juga Oke Ya ini black market dealer Masih sama isinya Gak ada yang berbeda temen-temen ya Ini buat live streaming Bagus banget sih Kayaknya gue akan bikin live streaming Nanti temen-temen ya Nah ini SBR Nanti akan Akan gue bikin video terpisah aja Temen-temen Sekarang kita akan showcasein Si gold experience Requiem dulu Temen-temen ya Karena emang Beuh GG pak Gold experience Requiem Ini Ini salah satu stand Paling GG sih Menurut gue sih Mungkin di Di ini ya Di game ini ya Dan ya ini untuk SBR Kalian tungguin aja Kontennya Atau mungkin Ntar akan gue live juga Ini kayaknya seru banget sih Kalau di live-in sih Oke sekarang kita akan Pergi ke kota dulu Yang fan to Aureo Untuk kita showcase Si GER Temen-temen ya Eh by the way Di game ini lagi ada Event temen-temen Jadi kalau misalkan Kalian ngegaca Ngegaca stand Itu kalian bisa Kesempatan untuk Dapetin shiny Dan ya skin-skin lah ya Mirip-miripi ABA lah Skin-skin khusus Halloween Ya jadi ini dia untuk GR Cara untuk dapetinnya Rada rumit Ya dimana kalian Mesti ngedapetin Requiem Arrow dulu Dan Requiem Arrow Kalian bisa beli Di black market Atau kalian bisa Ngelawan dia follow Di trial temen-temen ya Tadi barusan Gue lagi trial Hoki banget Dapet Requiem Arrow Si Bernard juga dapet tuh Tadi gue farming Sama Bernard Sama Oyen Dan ya dapet Akhirnya Requiem Arrow Gue Dan gue coba Dia change-nya itu pak Dia beda ya Aduh mana sih Kok gue ke skill 3 sih Dia change-nya beda Sama Arrow biasa Kalau Arrow biasa kan Level 50 Udah 100% ya Kalau Requiem Arrow Itu bener-bener sesuai level Jadi kalau level gue 70 Udah 70% Kalau misalkan Level kalian 60 ya 60% Tadi gue dapet Di 55 Kalau gak salah Jadi level gue Masih 55an Gue coba pake Dan berhasil Gokil sih Hoki banget 55% tuh berhasil Hoki banget temen-temen ya Dan ya Kalau misalkan berhasil Itu kalian ada Kayak cutscene-nya gitu Pokoknya ada Kayak cutscene gitu lah Itu keren banget sih Oke Sekarang kita langsung aja Ngeliat ke skill 3-nya Temen-temen Dari GR Ya beduh Gold experience Requiem Ya temen-temen ya Ini ada Stand summon ya Seperti biasa Lalu ada nullify Ini adalah counternya Lalu ini ultimate-nya Disini ultimate ada 2 pak Return to 0 Sama 1 lagi Ntar di bawah ada ya Yang di bawah sini nih Ini barat Seperti ini Ini barat doang ya Barat biasa Barat biasa Lalu ini ada Ada skik barat juga Mirip-mirip Dio gitu Di EBA Lalu nah ini Ada nih One last muda Dimana ini Waktu dia nge-beatdown Si dia follow terakhir kali ya Ntar juga kita akan lihat juga Lalu kalau kalian ke atas Itu ada skill-skill Kayak 3 summon Lalu nge-heal Nge-heal mana ya Ini nge-heal Lalu ada juga Ini nih Life beam Ini sakit Banget Parah Dan ini Kalau dia di block sekalipun Dia tembus Kalian bisa baca tuh ya Block bypass Tembus pak Tembus Block bayangin Temen-temen ya Sesakit itu Anjir ini Semua skill Semua skillnya udah gue masukin ke dalam sini Jadi kita langsung aja Temen-temen ya Kita coba Dari yang barat dulu Udah ya Barat dulu Temen-temen ya Let's go Iya baratnya kayak gitu Dan dia 1,5 Anjir sakit banget Sumpah 1,5 Baratnya loh Kita gabungin lagi Sama kick barat 2 Anjir Boom Gila nih Ini GR Sakit banget sih Terutama kalau kalian udah naikin Sampai destruction power Yang udah paling akhir ya Itu sakit banget Anjir Udah tuh Damn That's hard bro Oke kita langsung ke Apa ya Kita langsung ke Lifebeam temen-temen ya Nih Lifebeam tuh dia kayak gini pak Boom 45 damage nya Dan ya Kayak gitu Tapi kalau misalkan kalian arahin ke tanah Dia mirip-mirip kayak IBA Jadi kalau di tanah ntar kayak keluar Kayak kalajengking-kalajengking gitu Dan dia langsung nyerang Tapi Tapi ada change ya kayaknya sih Soalnya gak Gak setiap kali gue tembak Lifebeamnya ke tanah Dia muncul Kita coba aja oke Kita coba lifebeamnya ke tanah Apakah muncul apa enggak Lifebeam Tuh kan gak muncul kan Kadang-kadang muncul Kadang-kadang enggak Gue gak ngerti juga dah Gimana caranya dah Pokoknya Pokoknya Kayak ada change nya gitu Jadi kalau misalkan gak kena sekalipun Masih kena damage Oke sekarang kita coba nullify nya Skill counter nya temen-temen ya Nullify Boom Gila gokil gak sih Dan dia ke stun temen-temen ya Itu dia ke stun Jadi kalau misalkan Udah kena kayak gitu Itu kalian bisa nyerang dia Itu GG banget sih Sumpah GG banget Dan cepet banget Orang gak akan ngira Kalian akan nge-counter Karena dia saking cepetnya pak ya Temen-temen ya Nullify itu cepet banget Oke Sekarang kita akan ke skill selanjutnya Yaitu adalah Three Summon Three Summon Yaudah lah ya Summon three doang Anjir Kak Ya kayak gitu Kita kayak terbang ke atas Lalu ada pohon Dan pohonnya langsung hilang Anjir Ini kalian kelihatan gak sih Rada gelap Anjir Kita cari musuh lagi deh Anjir Ada yang punya tas cu Gila Gue pengen dapetin tas nih Tapi tas mesti Mesti Pakai ini temen-temen ya Left arm Dan left arm itu gue gak tau dapet dari mana Kayaknya sih dari SBR sih Kemungkinan besar dari tempat-tempat SBR tadi ya Kemungkinan besar So ya Sekarang kita lagi cari dulu NPC-nya Here we go Kita coba pake three summon Dia ngedamage berapa ya Boom Berapa tuh 13 anjir Kecil banget loh Pusat Pusat Oke kita sekarang akan Mencoba Ultimate-nya temen-temen ya Yang one last muda Ini one last muda belum gue pake kah Iya one last muda belum gue pake Imagine Kita coba return to zero dulu kali ya Tapi return to zero itu Kita mesti pake kemusuh yang Punya ability kayak menghapus waktu gitu Kayak Bukan-bukan menghapus waktu sih Pokoknya Punya skill yang berhubungan dengan waktu Kayak misalkan Si dia follow Atau Dio Time stopnya Entah kita coba deh Kita coba di trial aja Lawan Dio One v one temen-temen ya Karena ini game Sumpah keren banget Keren banget Parah banget Cutsinnya keren banget Gue suka banget sih Ntar kita coba lawan Dio deh Ini gue kalahin dulu sebentar oke Oh iya by the way Lupa gue Lupa ada satu skill lagi Yaitu ngeheal temen-temen ya Dan ini ngehealnya lumayan sih Ngehealnya kayak 30an gitu Tuh 35 Kalo kalian GE biasa Itu cuman 25 Setau gue ya Ini apa sih nih orang ini Gue tembak life beam dulu ya Gak kena Gak keluar kan Kalau jengkingnya gue gak ngerti Udah lah sekarang kita akan coba Untuk ngelawan Dio Karena kita akan mencoba Yang ini ya temen-temen ya Return to zero Tapi sebelum itu Kita coba yang satu dulu deh Yang one last muda oke One last muda Kita coba aja Harusnya Harusnya gue udah masukin Tadi kemana co Kok ilang ya One last muda di paling bawah nih One last muda Ini gue kasih ke X deh Ah gitu kan ada di X nih Oke kita langsung aja mencoba Mana orang tadi Wah ulti aja lu Mati lu Mati lu One last muda Dan ini sakit banget pak Kalian liat nih Sakit banget Sumpah bisa setakat darah langsung orang Kalau kena ginian Gila keren banget Gila keren banget Keren banget Kita akan lawan Dio Kita mencoba Karena Dio agak susah sih temen-temen ya Gue tadi menang lawannya pake spin sih Kalau gak pake spin Gue gak tau bisa menang apa enggak Kita coba aja oke Oke This is it Kita akan mencoba melawan Dio temen-temen ya Dio susah banget pak Gue kasih tau aja dari awal Dio susah banget Gue gak yakin bisa menang apa enggak Cuman ya kita coba aja Tujuan kita kan kesini bukan untuk menang ya Sebenernya ya Tapi sebenernya bisa sih Gue untuk menang Harusnya bisa temen-temen ya Kita coba aja oke Anjir cutscene-nya Cutscinnnya tuh keren banget Anjir Cutscinnnya keren Bro bro I'm not even done man Left beam Oke gue udah left beam Kita langsung aja nulify aja Nulify moment Gagal nulify gue anjir Gila digagalin anjir Anjir Kikmarch Imagine dibatalin Nulify gue lho Anjir Oke Santai aja pelan-pelan Kita heal aja Kita heal aja Kita langsung left beam lagi Tembak aja coy Tembak aja Easy kan Jadi kita langsung deketin aja Langsung kita Spin punch Mampus lho Udah gak dibatalkan Gue bareng sekarang Gue bareng sekarang Let's go Let's go By the way untuk return to zero Wah Return to zero Anjir Baru gue ngomong Untuk return to zero Muncul gak tuh return to zero Anjir Ya kayak gitu Return to zero Temen-temen ya Jadi kayak bisa menghentikan Semua kemampuan yang berubah Dengan waktu gitu lah Dan Wah sakit banget Loh Dio aja Takut ibu Sakit Loh Dio Heal Enak banget pake GR Sumpah Healnya gede Left beam Oke Kita bisa ngalahin dia Bentar gue coba untuk kalahin dia dulu Kalo gue kalah Yaudah lah ya temen-temen Yang penting kalian udah ngeliatkan Return to zero Kayak gimana ya Temen-temen ya Gunanya untuk itu sih sebenernya Oke kita coba Nulify dulu Mampus Kena loh Barat Barat Loh man Lah kok dia bisa ngebarat sih lagi nulify Anjir Imagine Gue udah bisa Gue bisa return to zero lagi sih Kalo gue mau Jadi aman ya temen-temen ya Kalo kalian lon Dio Bagus banget pake GR Sumpah Untuk ngehalau time stopnya dia coba Apalagi kalo dia udah berubah Ntar Anjir sakit Nah ini kan Return to zero Apa lu Gak ada coy Aduh sini dulu Makan tuh return to zero gue Makan tuh Nulify Nulify Mampus Mampus kena lagi Kick barat Makan tuh kick barat Tadi tadi bisa kan Kayak rada easy gitu loh Kalo kita dari jarak jauh No Return to zero Untung aja gue nyimpen return to zero Anjir Aduh anjir Kick barat Kita tembak aja Mampus kena Barat moment Langsung kebelong aja Mati gue Mati gue co Mati gue No Ya Susah banget aja Susah Susah Gue sangat menyayatkan Kalo kalian lawan Dio Kalian pake yang namanya Spin ya Karena Wah Tanpa spin susah banget guys Nah itu dia untuk JR Gila JR OP parah sih OP parah sih Literally kalian tuh Hampir bisa mati sih sebenernya ya Cuman Karena ini Dio nya emang Babi gitu Dio nya babi banget gitu Kesel banget gue Gue mati mula on Dio Gak pernah menang Kalo gak pake spin Sumpah Anjir keren banget Damn this game men Gue bingung kenapa yang main Cuman kayak seribu Dua ribu gitu Keren banget anjir ini game Sumpah So ya Itu dia untuk video kita kalian temen-temen Tungguin untuk live nya ya Gue akan live untuk SBR Kita ngecoba untuk SBR temen-temen Siapa tau ntar gue akan mendapatkan Tas juga Atau mungkin Divorsi Gue suka buat Divorsi sih Kalo dapet Divorsi Lebih bagus sih Sebenernya gue udah punya heart nya Jadi kemungkinan besar Gue bisa langsung dapet Divorsi Cuman ada change nya gitu lah ya Gue belum berani ambil Belum berani ambil Resiko Untuk langsung pake Karena setau gue Dapetin heart itu agak susah Jadi yaudah Kita ngecoba untuk SBR dulu Untuk menang temen-temen ya Lalu menang SBR Baru dapetin Coop Spart Baru abis itu kita akan Coba untuk showcase Stand-stand lainnya Oke Thank you buat temen-temen semua Ini aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe channel Gak susah Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao